halo halo kembali lagi bersama asmi exofets ya kali ini kita akan melihat salah satu koleksi saya jadi ceritanya saya itu punya channel limbata pair channel limbata itu channel lokal dia sudah pair dan sudah proven pernah betelur ya Nah kali ini dia betelur lagi sekitar tanggal 12 kemarin jadi sudah 4000 telur dan kali ini si jantannya ini lagi mengerami telurnya dalam mulutnya seperti apa proses jantan mengerami telurnya dan gimana selok belok baby channel limbata ya atau anakan channel limbata nanti akan kita bahas lengkapnya di video ini untuk itu tonton terus sampai ke depan kalian ini adalah channel limbata saya ya ini saya taruh dalam akuarium ukuran 50 ya panjangnya 50 lebarnya 40 dan tingginya 40 cuman airnya enggak penuh airnya ada sekitar ketika ketinggian 25 nah ini ini sejak ya agak kurang jelas memang kenapa kurang jelas karena memang kaca bagian dalamnya bergabung jangking lamanya airnya ya jadi memang air tua saya sengaja pilih air tua enggak saya ganti-ganti supaya dananya itu enggak apa nggak kaget dengan pihak-pihak air yang baru supaya settle ya nah ini jantannya jadi jantan ini lagi mengerami telur dalam mulutnya bisa kelihatan tuh nah itu seperti ada gonduk di bawah mulutnya itu isinya telur kan dan mungkin bahkan sudah ada di wilayah ya ada anak-anakan di dalamnya ada ada anaknya ya di dalam mati tiram untuk settingan akuarium ini sendiri saya memang agak rumpunnya dengan banyak tanaman ini ada jantang atau tanaman halus di kolok sana dan disini juga saya sediain gentong kecil untuk dia sembunyi ya biasanya ketika dia mengerami telur itu dia sembunyi disini perkiraan saya ini sudah bertelur pada tanggal 12 kemarin kenapa perkiraan karena saya tidak tahu posisi dia membulanya kapan dan ngeluarin telurnya kapan nah buat kalian yang tips channel limbata atau andrawo misalnya atau bcd tips dari saya yang bisa saya share itu pertama eh taruh biar di air kuah ya dengan terlalu jaring di pindah akuarium gontek air air kemudian kasih settingan yang rumpun dan sediakan gentong kecil ya seperti ini atau bisa batok kelapa atau kayu ya kayu yang kropos itu yang ada lubang nah ini yang di depan kalian ini betinanya gendut sekali jadi si betina ini dia menyimpan makanannya ini untuk nanti dia kasih ke burayaknya jadi dia memang sengaja menyimpan makanannya dia makan terus nah di sana limbata ini eh ciri-cirinya dia dia sudah mau bertelur atau sudah telur itu yang pertama si jantan akan sering bersembunyi jadi belakang itu jantannya yang ini dipotong kurang-kurang gila si jantannya akan sering bersembunyi si betina bakal lebih sering nampak ya jantan bakal lebih sering bersembunyi nah kemudian yang makan hanya si betinanya sejarah jadi jantannya jadi kenapa jantannya nggak makan karena dia sedang eh apa dan masukin telurnya dalam mulut ya mimpen telurnya dalam mulut ya nggak mungkin jadi kemungkinan besok sudah mulai keluar ini cuman kalaupun keluar ini tuh ya masih akan akan sering masukin lagi berayaknya belum mulai pergi kemudian si jantan itu akan sering ini guys posisinya di atas sayangnya ini ketutup sama ganggang ya posisinya dia di atas sering ambil nafas ya di atas sejangan seperti itu kemudian sebelum biarnya sebelum bertelur satu hari sebelum bertelur itu akan ada prosesi perkawinan ya jadi ngebola maksudnya biasanya airnya akan sejak akwarium kalian akan sedikit berisik karena jantan yang pepinanya itu seringkali sedikit-sedikit ada kebiasaan atau pertarungan ya ke saat kita lagi kekairin nah ini kemungkinan dua hari lagi ya udah mulai keluarin tapi juga nanti masih masih sering dimasukin lagi dalam mulutnya tenang aja yang penting kalian jangan bikin dia kaget karena kalau kaget atau sejantan merahat terancam biasanya telurnya akan dimakan atau anaknya juga akan bisa dimakan kalau bisa sih taruh di tempat yang jangan kalian ganggu akwarium lebih benar jika kalian penasaran dengan anak-anak limbata ini kebetulan saya masih ada kita akan lihat gimana anak-anak limbata yang masih usia 2 minggu dan setiap bulan ya ini anak-anak limbata usia 2 minggu lebih mungkin sudah 20 hari itu ada yang lemar ini ukurannya sekitar 2 sampai 3 cm ini airnya jangan tinggi-tinggi agar ini rendahnya airnya sekitar 15 cm atau 12 cm terus saya beri ganggang sedikit ini nah ini yang urusnya agar si burayak ini tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu dalam dia ketika berenang ya jadi nanti ini bisa buat pegangan dia ya atau sandaran si burayak ini terus saya kasih heater ini karena sekarang cuacanya masih cukup dingin ya suhunya dingin sekarang musim hujan terus untuk pakannya saya kasih cacing sutra seperti ini nah ini yang usia 2 mingguan lebih ya kemudian saya ada lagi yang usia 1 bulan nah ini yang usia 1 bulan guys kalau yang satu bulan ini dia udah nggak saya kasih heater terus pakannya juga sama sih cacing sutra kemudian saya kasih gitu airator airator saya saya salurkan ke biofoam ya atau biofilter itu saya agak-agak apa agak lumayan kenceng ya emm udaranya di biofoam itu karena ini udah lumayan gede ya jadi dia berenangnya udah kuat arus yang agak kenceng dia udah kuat beda dengan yang kecil dari sini yang kecil itu biofoamnya atau airatornya saya setting agak kecil ya ini yang usia 1 bulan ini panjangnya sekitar 4 cm 3-4 cm ini nah untuk si limbata ini sendiri dia endemik endemik jawa ya ada yang bilang limbata itu sama dengan gajwa kalau menurut saya pribadi itu kurang tepat karena air akhir ini ternyata spesies limbata dan gajwa itu berbeda air-air ini diketahui ya baru diketahui bahwa limbata dan gajwa berbeda kalau dulunya memang dianggap satu spesies jadi gajwa India dengan limbata yang ada di jawa itu dianggapnya masih satu spesies spesies ternyata berbeda guys jadi yang di jawa itu limbata yang di india karena gajwa ini guys ini ukurannya 4 cm ya udah lumayan kuat sih kalau ini udah enggak ada yang mati ya saya sakit ini udah berapa ya udah saya pisah itu sekitar berapa seminggu atau 10 hari enggak ada yang mati kalau yang yang kecil ini ini masih rentan ini ada yang mati nah ini yang mati biasa lah seleksi alam oke guys mungkin itu dulu video dari saya semoga bermanfaat dan jika kalian ada pertanyaan atau kritik saran bisa tulis di kolom komentar dan nanti kita akan update limbata saya yang indukan tadi yang proven tadi bagaimana kelanjutan burayanya di video selanjutnya untuk itu kalian jangan lupa subscribe video ini supaya enggak ketinggalan video saya dan buat kalian yang ingin punya channel dan bingung belinya dimana kalian bisa beli di shopee tokopedia atau Bukalapak dengan nama toko Azmi Exophage ya karena saya juga jualan dijamin murah-murah guys jadi saya kebanyakan jualan baby yang besar juga ada nah kalian cek aja nanti linknya saya tulis di deskripsi Oke sekian dulu video dari saya semoga kalian suka dan sampai jumpa lagi dadah